Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya saya Kandrika, disini saya akan membagi, saya diminta Mas Jeton untuk membagi informasi tentang biasiswa dan juga pengalaman riset selama saya S3 di Lancaster University. Jadi, outline hari ini adalah saya akan perkenalan dulu, yang kedua tentang biasiswa di Lancaster University, lebih tepatnya adalah Lancaster University Management School. Nanti saya akan membicarakan sedikit tentang riset saya, tentang soukasi koherensi, infokasi, reconciliation. Saya akan membicarakan tentang pengalaman riset dan juga publikasi, dan juga terakhir dan penutup. Jadi, nama saya sekali lagi telah diberikan. Saya tadi disebutkan tadi, saya pertama ambil manajemen FBPUGM, saya ambil S2 di Operasi Research and Management Science, jadi itu lebih luas, manajemen science in general. lalu saya di S3 ambil fokus manajemen science di forecasting. Jadi, kalau di tempat kami itu ada, di manajemen science itu ada beberapa grup. Supply chain management, operations management, stochastic modeling, lupa, optimization, forecasting. Topik penelitian saya adalah modeling uncertainty di business forecasting. Nanti mungkin kalau ada yang mau tanya lebih lanjut bisa, tapi saya nggak akan detail bahas tentang itu. Ini paper pertama saya yang sudah terbit di International Journal of Production Economics tahun 2021. Saya akan mulai dengan biasiswa dulu di Lengkasi University Management School. Pertama, saya akan membicarakan tentang mengapa harus meneruskan PhD, karena itu pertanyaan sangat esensial sebelum memutuskan mengambil PhD. Lalu, mengapa memilih Lengkasi University, mengapa memilih Lengkasi University, dan terakhir tentang biasiswa itu sendiri. Oke, jadi mungkin teman-teman di sini sudah ikut acara ini itu pasti punya ada rencana untuk di PhD. Jadi, sehingga pertanyaan selanjutnya adalah kenapa harus di-HD. Bisa karena memang tuntuan pekerjaan, mungkin karena dosen, atau karena memang suka sama ilmunya, ingin-ingin lanjutkan SDK, gitu ya. Jadi, itu yang harus ditanyakan lagi, dipastikan lagi. Karena apa? Karena di Inggris itu minimal 3 tahun. Dan itu lama dan cukup berat. PhD itu saya nggak akan sugar coating, ya. Jadi, nggak akan manis-manis di sini. Bahwa PhD itu berat. Berat karena most of the time we work ourselves, gitu. Kita kerja dengan diri kita sendiri, gitu. Ini kita dan ini independen. Tidak ada orang yang mengatur jadwal kita. Tidak ada orang yang... Ada orang yang mengingatkan supervisor, jelas. Cuman kita lebih independen, gitu. Dan kalau saran saya sih, kalau mau PhD, lebih baik di negara yang sama. Karena sistemnya itu dari S2, S3 itu kalau misalnya satu negara sudah ke-link. Misal kalau saya S2 di Inggris, saya S3 di Amerika, saya harus ngulang lagi, nih. Ngulang S2 lagi, gitu. Karena S2 saya mungkin tidak diterima dalam mengutip sama Universitas di Amerika. Jadi, kalau misalnya bisa satu negara, itu lebih efisien. Dan PhD itu full-time job. Karena, ya tadi, kita tuh diminta... Jadi, satu saya di kampus itu lucu. Saya antara student dan staff. Jadi, all combination di antara itu. Jadi, fasilitas yang saya dapatkan lebih dari student lainnya. Tapi, tanggung jawab saya kurang dari... Lebih dikit dari lecturer atau staff, gitu ya. Jadi, memang saya menganggap ini sebagai full-time job. Jadi, harus fokus dan maksimal. Kalau misalnya Anda ingin teman-teman mau publish selama PhD, ya harus maksimal, gitu. Hal yang perlu diingat adalah PhD-nya adalah doctoral training. Jadi, pembimbing tidak berespektasi Anda memiliki publikasi sebelum PhD. Jadi, Anda tuh dilatih menjadi periset selama Anda di sekolah PhD, gitu ya. Belajar riset, gitu. Jadi, attitude yang pentingnya adalah menjadi pembelajar yang mau menerima pendapat, mau berdiskusi, gitu ya. Terus, juga Anda juga perlu untuk menyukai topik riset yang Anda sukai. Jadi, kalau misalnya Anda tiga tahun melakukan PhD tapi nggak suka sama topiknya, it is paying on the next, in the next. Jadi, kalau misalnya harus suka, karena mau nggak mau, Anda harus lihat topik yang sama selama tiap hari, sambil tiap hari, gitu. Sama, at least lima hari, lah. Dari Senin sampai Jumat, gitu. Lihat materi yang sama. Nah, itu kan kalau misalnya nggak suka, capek, ya, gitu. Nah, tanya selanjutnya adalah kenapa saya memilih Lancaster University waktu itu? Karena manajemen sains yang cukup kuat di UK adalah di Lancaster University. Yang lain adalah seperti Loughborough, Southampton, atau Starglide University itu juga memiliki grup manajemen sains yang kuat, tapi saya memilih Lancaster. Saya melakukan riset dulu sebelum saya memulai S2 tentang Lancaster University. Apakah si manajemen sains ini memiliki riset center yang saya, dengan topik yang saya sukai, gitu ya. yaitu focusing and personal research. Apakah dosen-dosennya produktif dalam melakukan riset? Jadi, saya melihat the latest publication. Kalau misalnya mereka banyak publikasi, itu bagi saya diindikasi bahwa mereka punya research environment yang cukup kuat, yang pertama. Yang kedua, mereka punya funding. Jadi, kalau mereka bisa riset, mereka berarti punya uang nih untuk melakukan riset, gitu ya. Jadi, bisa lancar risetnya. Dan saya juga riset tentang kotanya. Nanti akan saya bahas tentang itu. Lalu selanjutnya. Jadi, indikata utamanya adalah ada riset centernya atau enggak. Jadi, lebih ke riset environment-nya. Publikasi dosen cocok nggak sama saya? Dan saya sudah mengincar nih dosennya mana yang akan jadi supervisor saya, gitu ya. Untuk S2, S3, gitu. Sama kartes kotanya. Selanjutnya adalah kenapa saya memilih Lancaster? Jadi, Lancaster itu kota yang kecil. Hanya 50 ribu penduduk. Dia berada di laut dari England. Cukup dekat dengan kota-kota besar. Jadi, 1,5 jam lah. Dari Manchester, 2,5 jam dari London, 2 jam dari Glasgow, 1 jam dari Lake District. Jadi, Lake District itu seperti puncak. Jadi, kalau misalnya summer dan spring ini, orang-orang mulai jalan kaki, terus menuju gunung. Nah, itu orang sini kan suka jalan kaki. Nah, mereka ke Glasgow. Lagi sejarah panjang di zaman Romawi, dan kita punya Lancaster Castle. Jadi, cukup cantik. Dan kalau ini fun fact aja, kalau Lancaster ini, Duchess-nya adalah the Queen of England. Jadi, Queen Elizabeth II itu Duchess dari Lancaster. Nah, Lancaster ini terletak di sini. Mana mau saya? Di sini. Diket sampai Manchester, diket sampai Liverpool, London, Glasgow. Jadi, jalur di antara Scotland sama England. Salah satu di jalur utamanya. Salah satu contohnya, Lancaster University, Lancaster Castle dan University. Ini situasi kotanya, dan juga ada kanal di jalan kaki. Nah, sekarang saya akan bahas tentang biasiswa di LAMS. Jadi, LAMS ini menawarkan biasiswa untuk biasanya di setiap departemen. Jadi, di departemen itu dikasih alokasi berapa mahasiswa yang akan dibiayai dalam waktu itu. Dan ini tidak terbatas untuk EU atau UK citizens. Karena ada beberapa biasiswa di sini yang restriktif untuk beberapa orang saja. Seperti UK atau UK citizens. Jadi, intinya adalah sangat kompetitif. Karena kompetisinya itu global. Nah, biasiswa ini diberikan oleh kampus sehingga tanggung jawabnya langsung ke pihak departemen. Tanggung jawabnya apa? Kewajibannya apa nih? Sebagai penerima biasiswa. Saya harus menjadi graduate teaching assistant selama tiga tahun. Jadi, saya harus memenuhi 200 jam per tahun untuk mengajar tutorial seminar workshop untuk S1. Atau saya mimpin membantu dosis saya di kelas DRI S2. Itu juga kadang terjadi. Saya juga harus mengawasi ujian dan tugas. Cukup banyak itu. Dan juga mengawasi ujian. Nah, untuk hak penerima biasiswa adalah bebas tuition fee dan mendapatkan living allowance selama tiga tahun. Yaitu sekitar 14 ribu posteling per tahun. Dan itu sangat-sangat cukup untuk ukuran mahasiswa ya. Jadi, untuk hidup layak itu menurut saya cukup. Karena kalau dibagi 12 itu sebenarnya lebih dari LPDP, jujur saja. Jadi, waktu saya pilih S2-nya pilih LPDP itu dapat 1.050. Kalau sekarang saya dapat 1.200. Dan kalau dibandingkan saya mengajar saya mengajar nih mengajar lalu dapat uang gitu ya. Jadi, bukan dari skema biasiswa itu juga ini lebih tinggi. Jadi, ratenya ini sangat-sangat sangat-sangat generous sebenarnya. Tapi, visa asuransi kesehatan atau NHS tiga pesawat tidak ditanggung oleh departemen. Jadi, teman-teman kalau misalnya dapat biasiswa ini Anda teman-teman harus bisa menguver visa asuransi kesehatan dan tiket pesawat. Jadi, cukup mahal sih. Dulu, saya harus bayar sekitar 20-an juta atau berapa untuk visa sendiri. Kadang-kadang 4 tahun ya. Tapi, selama di sini asuransi kesehatannya gratis. Sorry, kesehatannya gratis. Proses pendaftaran S3 waktu itu saya mengotak supervisor saya mengotarkan ketertarikan untuk menakukan riset dengan dia. dia memberikan pilihan topik selalu saya memilih satu lalu saya membuat proposal. Nah, selama dua atau tiga bulan itu saya melakukan korespondensi dengan dosen calon supervisor saya dan intinya saya menulis proposal saya kirim ke dia dia kasih koreksi kirim balik dia koreksi kirim balik kayak gitu terus. Itu hampir dua sampai tiga bulan mulai dari December sampai Februari. Cukup melelahkan karena itu hampir sama kayak skripsi lagi gitu ya. Cuma ya worth it. Dan juga saya harus menyiapkan motivation letter menyiapkan CV jika belum menyiapkan IELTS dan Tufel. Karena saya dulu lulusan dari Lengkes University dan mereka sudah tahu saya jadi saya tidak perlu mengumpulkan IELTS waktu itu. Jadi, saya terakhir ambil IELTS 2016. Dan juga ini penting menyatakan kesediaan untuk ikut jelasiswa kampus. Jadi, prosesnya itu sama seperti pendaftaran S3 lainnya. Cuma ketika Anda nanti memasukkan profil Anda di aplikasi Anda harus centang di bagian kesediaan untuk ikut jelasiswa kampus. Dan juga akhirnya menunggu seleksi. Jadi, itu proses pendaftaran S3 dan untuk mendaftar untuk jelasiswa di Lancaster. Potensi jelasiswa lain di UK itu cukup banyak sebenarnya. kalau teman-teman mau mencari gitu ya. Jadi, biasanya kalau di kampus di UK itu ada beberapa cara untuk bisa dapat funding. Pertama, kayak tadi kayak saya tadi dapat dari school gitu ya. Atau misal dosen biasanya di engineering nih dia dosen punya project ada research grant dan dia punya uang dan dia uangnya itu untuk biayain mahasiswa gitu. PhD gitu ya. Atau ada teman-teman saya yang dia dapat di SRC itu dia di statistik gitu dan itu cukup generous juga lebih generous saya kalau mau tahu informasi itu bisa cari di jobs.ac.uk dia ada lawangan S3 ini salah satu contohnya ya ini salah satu contohnya ya jadi untuk lawangan S3 gitu atau cek di website universitas tersebut karena S3 kan cukup spesifik biasanya teman-teman harus cari orang yang benar-benar meneliti di bidangnya lalu mencoba approach gitu ya terus nanti baru baru kita membuat proses aplikasi kalau misalnya gak ada kalau misalnya mau tetap dengan universitas itu sendiri tersebut gitu ya lebih baik bikin newsletter atau apa sehingga update-nya cepat dan cek email gitu nah untuk LAMS sendiri itu tidak hanya di management science dulu ada juga di jobs.ac.uk ekonomis juga buka teman saya dari accounting juga ada yang dapat dia orang Indonesia dia juga dapat biasiswa untuk accounting department ya terkenalkan accounting finance itu untuk biasiswa di UK nah sekarang saya akan sedikit membahas tentang paper saya tentang stokasi coherency infokasi consideration mungkin ini saya akan memberikannya sangat-sangat general jadi semoga teman-teman bisa mengikuti saya jadi soalnya saya juga punya penyakit kalau kalau apa namanya kasih presentasi itu kadang saya terlalu kompleks jadi semoga teman-teman bisa mengikuti apa yang saya tulis ini ya jadi gini jadi saya melakukan penentangan tentang penentangan saya tentang fokasi reconciliation saya berawal dari keputusan dan juga hirarki di organisasi kita kalau kita organisasi kan pasti hirarkinya mulai dari top CEO-nya atau kita punya sub-business-nya dan kita ada level product gitu ya nah di sini hirarki ini itu menunjukkan bagaimana informasi itu disampaikan jadi flow of information itu terpikir terpikir in herarki oke nah di tiap titik 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 ini ia membutuhkan forecast untuk melakukan predisi di masa depan nah forecast ini yang ini saya mau mengubah ke pointer bisa gak sih bisa ya oke jadi Di tiap titik forecast ini, titik di organisasi membutuhkan forecast. Dan orang-orang di organisasi ini memiliki kepentingan yang berbeda di tiap titik itu. Contohnya, kalau kita membuat forecast untuk tiap produk, itu siapa yang berkepentingan? Store manager dan procurement. Kalau misalnya di levelnya di toko, di cabang, siapa yang berkepentingan? Store manager atau dia finance manager dari HQ. Karena dia memastikan bahwa si cabangnya itu masih profitable atau enggak. Nah, sisi level ini enggak. Mungkin dia hanya konsentrasi di national level saja, forecast to national level. Daripada dia fokus di tiap cabang yang ada di UK atau di Indonesia. Nah, tiap level di hierarchy ini memiliki dan membutuhkan informasi yang berbeda-beda. Sehingga saya di sini, tugas saya adalah memanfaatkan semua informasi yang ada di hierarchy ini untuk memperbaiki akurasi dari forecast yang saya hasilkan. Itulah namanya yang disebut dengan forecast reconciliation. Bagaimana caranya? Saya mencoba untuk menggombinasikan forecast secara linear dan saya harus mengestimasi kombinasinya itu. Nanti akan saya jelaskan. Karena apa? Karena forecast reconciliation yang ada di data sekarang itu performance-nya tidak konsisten. Di satu kasus, misalnya metode A ini di forecast reconciliation ini bagus, di situasi tertentu metode A ini tidak bagus, dan lain sebagainya. Nanti akan masuk ke bagian riset nanti akan saya jelaskan juga. Nah, karena tidak konsisten, saya coba untuk mempropos apa yang disebut dengan forecast coherency. Di sini, ini adalah bentuk dari fungsinya, yaitu forecast yang telah direkonsiliasi itu sama dengan S. S ini adalah bentuk matriks dari hirarki sayang tadi. G ini adalah parameter untuk mengkombinasikan forecast secara linear, dan Y help ini atau Y dengan topi ini, itu adalah forecast yang belum direkonsiliasi. Konsep dasar dari forecast reconciliation ini adalah coherency. Coherency ini gampangnya adalah penjumlahan dari forecast di level bawah itu sama dengan forecast di level atas. Jadi, kalau misalnya saya punya 1 tambah 1 sama dengan 2, ini difungsikan seperti linear algebra seperti ini. Jadi, kalau AF1 ditambah BF2 sama dengan CFT. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana kita bisa mengestimasi ABC ini? Nah, kalau penjumlahan biasa, ABC ini hanya ABC sama dengan 1. Tapi, kalau misalnya kita harus mengestimasi dengan metode statistik, A ini bisa 0,4, B ini bisa 1,6, C ini bisa 1, atau C ini bisa 1,2, B ini bisa 2,5, A ini bisa 1,0, misalnya. Saya kurang tahu. Jadi, ada banyak ketidakpastian dalam mengestimasi ABC ini. Nah, ABC ini sebenarnya adalah bentuk simpel dari G. Jadi, G itu bentuknya matriks, dan ABC ini adalah bentuk simpel dari G. Nah, ketidakpastian G ini berasal dari estimasi kovalian matriks. Dan akhirnya kita menredefinisi koherensi dari deterministik ke stokastik. Bahwa koherensi ini itu ada jika semua informasi itu kita punya. In a perfect world, koherensi itu bisa dicapai. Kalau di dunia nyata yang kita nggak bisa menerima semua informasi, kita nggak bisa memanfaatkan semua informasi yang kita punya, kita nggak bisa mendapatkan semua informasi yang ada di dunia ini. Sehingga kita cuma bisa mendapatkan estimasiannya aja dari koherensi, approximation-nya aja dari koherensi. Nah, makanya saya menyebutnya sebagai stokastik koherensi. Jadi, sebenarnya stokastik koherensi itu mencoba untuk merekonsiliasi dan ketemuan di literatur karena menjelaskan ketidakpastian dari performa dari forecast reconciliation. Ini juga membuka ide riset yang lebih luas, seperti bagaimana kita membuat key yang lebih simpel, bagaimana kita membuat key yang lebih trustworthy, dan stokastik koherensi ini memaksa saya untuk mengunculkan estimasi koherensi matrix yang lebih stabil, dan saya memaksa komponennya menjadi nol. Jadi, kalau misalnya teman-teman masih ingat semua ya tentang koherensi, jadi koherensi ini kan variasi yang mengukur variasi gaya data, koherensi ini kan menunjukkan hubungan antardata gitu ya. Nah, kalau misalnya kita estimasi semua, ini jadinya nggak stabil dengan tipe, ini jadi tidak pasti gitu. Kalau kita misalnya maksa ini, dan ini menjadi nol, itu nanti akan lebih stabil gitu, karena kita mengurangi jumlah parameter yang diestimasi gitu ya. Itu stokastik koherensi. Sekarang, saya akan menjelaskan pengalaman riset selama BAC, nantinya saya akan mencoba untuk mengkaitkan antara riset saya dengan pengalaman saya tentang PhD ini ya, mulai dari bagaimana saya meng-approach riset, bagaimana membuat pertanyaan penelitian, mengembangkan metode, analisis, dan juga diskusi. Oke, ini disclaimer. Ini sebenarnya disclaimer aja gitu. Kalau fokus saya adalah pengembangan metodologi di business forecasting. Jadi, pendekatannya lebih kekuantitatif, condong, keinduktif. Jadi, saya tidak menggunakan hipotesis ya. Jadi, saya punya pertanyaan penelitian, saya propose bagaimana cara solusinya, saya eksplor di simulasi, eksperimen, baik di data yang benar sama data yang saya buat, nanti baru dianalisis selanjutnya. Jadi, saya tidak punya hipotesis. Menggunakan simulasi, jadi, menggunakan metode, lalu juga menggunakan analisis empiris. Jadi, ini tidak bisa digeneralisasi, karena ini berdasarkan pengalaman saya. Kalau teman-teman, kayak misalnya tadi ada teman-teman dari akutansi, atau manajemen yang lebih ke empirical, pendekatannya lebih ke empiris, mungkin bisa berangkatnya dari hipotesis dulu, baru nanti di menggunakan regression atau apa untuk membuktikan hubungan antar variable. Jadi, mungkin ini tidak bisa digeneralisasi, cuma bisa menjadi tambahan ilmu, teman-teman tambah wawasan, bahwa ada loh riset yang kayak gini. Saya akan mulai dengan pertanyaan penelitian, karena ini merupakan yang sangat-sangat krusial. Jadi, kalau ada teman-teman yang ambil master, atau ambil skripsi, saya pasti tanya dulu, pertanyaannya apa nih? Kalau dia sudah mulai cerita panjang masalahnya, saya akan tanya, pertanyaannya apa? Jadi, karena itu akan menjadi dasar ketika kita melakukan riset. Nah, di pertanyaan penelitian itu, sebenarnya kita mencari riset gap. Jadi, riset gap itu ditemukan dari inkonsistensi antara teori dan kenyataan. Misalnya, kita punya teori A, itu bisa menjelaskan fenomena Z. Tapi, teori A itu tidak bisa menjelaskan fenomena Z star, Z bintang. Berarti, teorinya itu kurang robust nih. Kurang bisa menjelaskan fenomena secara umum, secara general. Kita kan maunya, kok bikin teori kan, kok bisa secara general mungkin gitu ya. Nah, ini yang sebutnya tidak robust, sehingga kita perlu menjelaskan kenapa kok tidak bisa menjelaskan fenomena Z star tadi. sehingga yang kita propose nantinya, itu menjadi lebih teori yang lebih robust, lebih kuat gitu, yang lebih bisa tahan banting, diuji dari beberapa fenomena gitu. Ini salah satu bentuk, apa ya, saya membuat representasi dalam bentuk figur. Nah, kita ada teori kenyataan, kenyataan tidak konsisten gitu ya. Nah, ini bisa dilihat juga dari kajian pustaka gitu. Kita bisa melihat teori ini dari, eh sorry, teori dari kajian pustaka, jadi kita baca di data review, dari banyak paper gitu ya, kita bahas tentang teorinya. Dan kita juga lihat dari kenyataannya gimana. Biasanya dari empiris nih, teman-teman empiris, biasanya kan melakukan, menguji apakah teori A bisa di, teori A bisa di, teori A yang cocok untuk UK, misalnya bisa diterapkan di Indonesia gitu ya. ya, jadi itu, itu ditemukan di kajian pustaka. Atau kalau misalnya teman-teman lebih advance lagi, bisa menemukan masalah itu dari wawancara gitu. Jadi, itu lebih dari pendekatannya induktif ya. Jadi, banyak, ini salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketidak konsistenan ini. Sehingga, riset yang kita lakukan itu menjadi riset yang bermanfaat untuk research community. Nah, saat melakukan kajian pustaka ini, kita harus berpikir kritis gitu. Dan yang paling gampang, yang menurut saya yang paling gampang adalah compare dan kontras gitu. Jadi, kita harus bisa melakukan persamaan dan berbedaan antara paper-paper yang kita baca gitu. Kalau kita punya 10 paper, kita bisa mengelompokkan mana, persamaan apa sih antara paper 1, 3, 5 misalnya, atau berbedaan apa sih antara paper 2, 4, 7 gitu. Jadi, itu kunci-kunci penting untuk kita bisa berpikir kritis. Nantinya kita bisa menemukan inkonsistensi tadi, dan akhirnya akan menemukan riset gap. Nah, ini cara saya, ini cara saya menguraikan atau menemukan riset gap. Karena saya, riset saya kan yang metodologi, jadi saya mulainya biasanya dari yang riset yang paling baru, dari metodologi tersebut, saya tarik ke belakang sampai pertama, sampai pertama kali metodologi itu temukan. Jadi, saya mencoba untuk mengurutkan secara konologi bagaimana teori itu bisa dikembangkan. Dan alasan kenapa teori itu sampai sekarang jadi teori. Jadi, contoh kalau teman-teman paham tentang, kalau teman-teman ingat misalnya tentang maksimum legi hood, gitu ya. Itu kan dibuat dari Fischer tahun 1920. Pengembangannya kan sudah jauh banget sampai sekarang. Nah, itu saya coba membaca dari yang sekarang sampai yang 1920. Saya cari artikel 1920 untuk memahami apa sih intuisi di belakang itu, apakah masih sama sama sekarang. Apakah pengembangannya itu mengikuti mengikuti intuisinya dari yang intuisi awal. Apakah intuisi awal ini masih relevan sama situasi sekarang. Jadi, kayak gitu bagi saya dengan kita membuat polonologi itu jadi lebih gampang aja gitu. Membagi-membaginya, membentuk argumentasinya itu jadi lebih mudah. Lalu juga bisa merangkum risetnya dalam sebuah tabel. Nanti akan saya tunjukkan, jadi saya menemukan paper dari teman saya, itu dia menggunakan tabel untuk melakukan literature review dan menurut saya cukup bermanfaat ya. Atau kita juga bisa mencari asumsi-asumsi dari teori tersebut. Asumsi secara eksplisit maupun implisit. jadi kalau misalnya teman-teman ingat kalau di regresi kita asumsi dasarnya kan errornya normal, terus tidak errornya normal, tidak ada korelasi dengan variable independent, dan sebagainya. Kalau misalnya salah satu itu terviolet, jadi jadinya kan kita harus melakukan sesuatu, kami sama kayak gitu. Teori itu pasti punya asumsi, karena teori itu kan hanya merepresentasikan dunia ini secara simpel, jadi dia itu hanya sebuah model yang tidak bisa meng-capture semuanya, sehingga apa yang membuat kita lebih mudah untuk membuat teori, tidak membuat asumsi. Nah, pasti ada asumsi-asumsi yang eksplisit, ada asumsi yang implisit. Nah, di sini saya menggabas bahwa yang implisit ini penting karena nanti mungkin saya akan bahas. Oke, Jadi, implisit ini penting karena apa? Karena ini yang bagi saya, menurut saya, ini pertanyaan-pertanyaan yang publishable. Karena orang-orang menganggap itu sebagai taken for granted, menganggap asumsi itu semua orang kayak, oh yaudah, diterima aja. Kalau misalnya kita bisa men-challenge itu, kenapa enggak? Jadi, kita men-challenge status quo. Untuk teman-teman social science, biasanya pertanyaan penelitian ini dilanjutkan, jadi tidak hanya penelitian, dilanjutkan dengan hipotesis, yang nantinya akan diuji secara statistik. Ini contoh bentuk dalam kajian pustaka dalam tabel. ini kan kita sudah mengumpulkan paper, terus kita akan melakukan sintesa, berarti mengumpulkan mana yang sama, mana yang beda, terus digelopokkan dari beberapa variable di sini. jadi ini menunjukkan bahwa kita sudah berpikir klipis. Contoh, ini untuk contoh dari paper pertama saya. Jadi, permasalahannya apa yang di literatur bahwa performa dari metode variable forecasting yang baru ini kurang konsisten. Ada asumsi dasar yang di variable forecasting itu general dari pertama kali dibuat tahun 1960, enggak dibuat juga sih, yang pertama kali dilakukan tahun 1960 sampai sekarang itu adalah koherensi, yaitu the forecast at the lower level add up to the upper level. Dan orang menganggap bahwa koherensi itu as is, yaudah gitu aja, enggak usah di debat lah. Tapi di sini saya mencoba untuk mendebatnya bahwa ternyata koherensi itu tidak pasti, karena kita mencoba untuk mengestimasi dari koherensi itu sendiri. jadi tidak mudah untuk menemukan koasumsi dasar ini, karena saya membutuhkan sekitar 1,5-2 tahun untuk bisa memahami bahwa koherensi ini adalah asumsi dasar dari forecasting. Jadi harus sabar kalau di PhD, kalau riset itu memang harus sabar. Jadi pesan dari teman saya yang sangat-sangat saya ingat sampai sekarang, PhD itu bukan sprint, PhD itu maraton. Jadi pelan-pelan tapi steady, persiferen, jadi bukan kita harus lari cepat, enggak. Pelan-pelan satu-satu selesaiin, nanti akhirnya bertemu juga. Ini pengalaman pribadi aja, kalau kita di saya ingat S1, S2, S3 itu pertanyaannya apa aja? Nah, di S1 itu pertanyaannya lebih cocok, biasanya sih lebih ke what question, jadi apakah ada hubungan antara variable A dan B, apakah ada hubungan antara variable B dan C, dan lain sebagainya. Cukup deskriptif. Dan itu cukup bagi saya, menurut saya sekarang sih itu cukup untuk anak S1, karena enggak perlu muluk-muluk harus lebih, karena yang penting Anda tahu bagaimana kita berargumentasi, bagaimana kita melakukan analisis, atau kita bisa berpikir kritis terhadap literatur yang ada. S2, pertanyaannya to what extend, jadi pada situasi apa, karena saya di S2-nya lebih ke metodologi, jadi pada situasi apa metode A ini bekerja baik, pada situasi apa metode A ini bekerja tidak baik, nah itu S2 itu lebih ke sana, lebih naik dikit, kuatnya itu ditambahin dikit to extend, jadi lebih luas. S3 ini bagi saya liping, jadi lebih jauh lagi pertanyaannya lebih how, jadi kalau how itu kan bisa menjawabnya banyak hal ya, why-nya juga masuk di sana, bagaimana kita melakukan, mengasih solusinya, bagaimana kita menyelesaikan fenomena itu, dan lain sebagainya, jadi lebih luas, lebih kompleks, tapi juga biasanya lebih detail aja gitu. ini bagian pertanyaan pribadi, tapi mungkin bisa jadi acuan teman-teman bahwa kalau misalnya mau membuat proposal S3, jangan pakai buat lagi pertanyaannya, how? Jadi kemarin saya bantu teman saya yang dia anak pertanian, dia harus S3 gitu, dia harus S3, dia daftar kewageningan, terus dia kesulitan membuat proposal, saya bantu pertanyaannya dia what? Terus saya langsung ganti, jangan mbak pakainya how? How itu lebih advance, secara apa ya, secara marketing itu lebih menarik kalau dilihat oleh profesor jadi untuk teman-teman yang mau buat proposal S3, kalau bisa pakainya how? Atau yang lain ya, jangan what lagi jadi kalau what itu udah bukan levelnya jadi itu itu untuk pertanyaan penentian, setelah kita tahu pemasalahannya kita akan saya waktu itu mengembangkan model atau metode jadi kalau kita udah ada masalah kita harus ngasih solusi nah solusinya itu kalau bagi saya di tempat saya di setiap saya adalah perbaikan metodologi model atau model baru metode baru gitu jadi atau purpose metode baru atau memperbaiki itu kita membutuhkan kajian pustaka untuk mendukung solusi kita dan contohnya adalah ini contohnya adalah ini jadi di hierarchical forecasting itu kita harus mengestimasi covariant matrix di portfolio selection di finance itu juga harus mengestimasi covariant matrix jadi ketika misalnya kita kita stuck nih di literatur hierarchical forecasting kita stuck kok gak ada solusinya sih kok masih gini-gini aja kita coba untuk melihat dari sisi dari penerapan dari teori lain di bidang lain yang dia menggunakan portfolio selection nantinya juga menggunakan covariant matrix bisa gak ya proposal yang ada di portfolio selection itu kita terapkan di hierarchical forecasting jadi kita harus membuka wawasan lagi lebih luas gak hanya di literatur hierarchical forecasting kita juga harus melihat nih literatur di portfolio finance atau kita lihat literatur di energy forecasting atau di engineering misalnya jadi lebih luas gitu lebih kreatif dan di social science di bagian ini itu adalah untuk membuat mode regresi untuk menggunakan pengujian hipotesis ini contoh yang saya lakukan di literatur ada lima yang tidak di kotak yang di kotak ini saya propose jadi saya memaksa covariance-nya ini menjadi nol supaya esitasi stabil itu yang saya propose jadi ini solusi dari yang saya solusinya tadi sokasi koherensi ini practical solution ini saya mendapatkan nyata di malam sebelum saya tidur kalau misalnya kita punya teori tapi gak jalan ya kita harus berarti kalau eksperimen gak jalan berarti ya yaudah kita harus harus baik lagi ke teorinya harus bikin lagi harus mengulik lagi ini teorinya jadi itu yang itu akan memulai saya untuk membahas tentang simulasi data empiris jadi kalau kita sudah melakukan purpose-nya ya kita sudah punya masalah kita sudah purpose solusi kita harus mengetesnya ngetesnya dengan simulasi maupun kalau bagi saya empiris atau empirical gitu ya tapi ada juga cara lain dengan logika matematika saya tidak melakukan itu jadi saya tidak akan membahasnya yang saya lakukan hanya dengan simulasi komputer dengan saya lakukan dengan R atau menggunakan data empiris jadi saya menggunakan data jumlah admisi jumlah orang yang datang ke UGD harian di salah satu rumah sakit di UK jadi saya mencoba untuk prediksi berapa sih jumlah orang yang akan datang ke UGD nantinya akan bermanfaat bagi hospital untuk lebih ke resource management scheduling dokter scheduling nurse ke obat dan sebagainya ini contoh dari apa yang saya lakukan untuk DR tidak akan detail cuma screenshot saja kenapa saya waktu itu perlu menggunakan simulasi data empiris jadi logikanya kenapa saya simulasi itu karena kalau disimulasi itu anggap saja kita di lab jadi kita bisa mengontrol apa yang tidak menjadi interest kita contoh di laboratorium jelas ya kayak suhunya kan di kontrol tekanan udara di kontrol cahaya di kontrol kita bisa fokus pada variable untuk menguji apakah variable ini itu variable yang kita teliti ini mengaruhi variable yang kita paket variablenya atau tidak nah itu sama sama yang saya lakukan jadi saya membuat data sendiri saya mengontrol data yang saya yang buat lalu saya ada treatment saya mencoba untuk membuat beberapa skenario apakah memang proposal saya ini cukup untuk dilihat dari beberapa skenario kayak gitu jadi itu yang saya lakukan akhirnya saya bisa membandingkan efek dari metode baru dengan model dasar jadi pasti saya memiliki benchmark model saya membandingkan dari model yang saya purpose tadi terhadap benchmark model jadi itu yang saya lakukan untuk simulasi jadi lebih terkontrol orang bisa beragumen kalau misalnya hasilnya itu kan bagus tapi kan itu sesuai dengan apa yang kamu buat environmentnya kan yang disesuaikan dengan apa disesuaikan bagaimana caranya supaya metode itu bisa bekerja dengan baik kan orang bisa beragumen kayak gitu itu kan gak bisa diterapkan di semua masalah nah lalu bagaimana kita menyelesaikan masalah itu dengan kita melakukannya dengan data empiris data empiris itu kan data yang kita gak tahu fungsi matematikanya kayak apa di bagangnya kita hanya bisa approximate nah kita gak bisa mengontrol beberapa variable komponen yang ada di data itu sehingga kalau misalnya dikatakan kenyataan jadi kita mempropos sesuatu dan memproposikan data yang real terus sebenarnya kita menguji apakah memang metode kita ini robust gak nih diterapkan di data yang kita unknown kita gak ngerti andalian prosesnya itu seperti apa nah metode yang ini itu sebenarnya tidak tidak cocok untuk penelitian lain untuk pertanyaan-penelitian lain seperti di psikologi atau marketing karena kalau misalnya di eksperimen mereka kan atau bukan gak cocok mungkin lebih harus lebih hati-hati karena kalau di psikologi sama marketing kan hubungannya sama manusia kita gak bisa mengkontrol manusia ini kamu gak bisa lakukan ini ini itu gak bisa kan jadi harus disesuaikan lagi dengan pertanyaan pengertian diskusi singkat aja ini tentang lagi-lagi kita harus mengaitkan antara kajian pustaka konser dan hasil jika dia tidak mendukung kita harus mencari literatur untuk membantu argumentasi kita jadi lebih ke bagaimana kita mengargumen antara hasil dan juga teori lalu jika juga harus melakukan compare dan kontras lagi karena apa karena kita harus compare dan kontras hasil dan teori lalu jangan lupa untuk meneruskan research scope dan binary potensi perbaikan di masa depan karena kita bukan Batman kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah jadi kita hanya bisa menyiarkan masalah yang kecil di dunia ini dan kita bisa untuk bisa do the best untuk menyelesaikan masalah kecil ini nantinya kalau misalnya kita jadi research 20 tahun semoga kita bisa mengumpulkan semua ide-ide yang kita lakukan selama ini dan menyelesaikan masalah yang lebih besar nah ini contoh dari jadi ini contoh dari hasil diskusi antara hasil dan teori jadi saya mengaitkan antara konsep dan teori saya sukanya pakai mind map jadi saya menggunakan mind map supaya apa lebih gampang aja lihatnya flow-nya terus bingkannya gimana kalau teman-teman bisa melakukan dengan tulisan ongo terserah cuma kalau saya menggunakan mind map terakhir tentang publikasi jadi kalau untuk publikasi itu tergantung dari target jurnalnya jadi waktu saya sudah selesai nulis paper saya diskusi sama supervisor saya mau masuk kemana nih terus akhirnya kami punya academic journal guide itu ada rankingnya pilih yang sesuai dengan di paper itu sesuai dengan jurnal yang sesuai dengan paper kita jadi saya pernah ditolak oleh European Journal of Opusional Research itu di rank 4 paling tinggi karena apa? karena saya menggunakan data empiris yaitu data pengangguran yaitu ilmu ekonomi dan mereka itu interesnya di bisnis atau organisasi jadi tidak nyambung itu pelajaran besar bagi saya jadi akhirnya saya harus mengganti datanya analisis sebentar sedikit sedikit karena hasilnya juga sama sebenarnya jadi konsisten jadi tidak banyak diganti cuma tadi harus analisis sedikit lagi kalau bisa cari jurnal yang tidak memungkut submission fee karena lebih ke conflict on interest itu yang pertama yang kedua adalah kalau bisa saya memberikan informasi di beberapa teman saya kalau yang bayar itu hati-hati karena mereka ada yang predatory jadi kalau bisa cari yang free saya tahu di Indonesia mungkin beberapa bayar ya cuma saya kurang tahu kok landscape-nya di Indonesia cuma kalau untuk yang international journal yang top rank itu biasanya mereka free kalau misalnya bisa free kenapa enggak gitu ya ikuti lain dari jurnal itu jangan lupa nilai cover letter untuk editor dan cari sejawat untuk membaca paper kita di luar tim sehingga lebih ke jadi kan saya ketiga saya sama supervisor saya diskusi terus nih udah jadi papernya kita kirim ke orang lain temannya supervisor misalnya terus nanti dia baca ini ada masalah enggak nih bisa diterima enggak nih sebelum nanti kita submit ke jurnal satu publikasi kita siap mental untuk membaca komentar head reviewer karena sebenarnya itu lawannya di reko sendiri kita merasa bahwa kita paling tahu terhadap paper itu dan merasa orang lain tidak tahu tidak paham terhadap papernya kalau orang kritik itu berarti oh kamu enggak paham kamu enggak baca ya wajar sih punya rasa itu cuma kalau bisa ditahan dikit saya juga melakukan hal yang sama sebenarnya jadi kalau ada yang enggak jelas itu kadang kita melihat sesuatu itu jelas di mata kita tapi orang lain enggak jelas berarti apa berarti ada yang kurang nih clarity in writing jadi kalau misalnya ada situasi kayak gitu kita harus mencoba membuat tulisan kita lebih clear pengalaman saya ada dua reviewer kasih berapa minggu atau bulan untuk merespon komentar reviewer dan pengalaman saya saya overkill merespon komentar reviewer jadi kalau misalnya reviewer ini yang enggak di masalah A saya coba untuk counter argument dari BCDEF jadi gimana caranya supaya mereka tidak punya posisi untuk bisa counter argument saya jadi saya coba untuk overkill kemarin jujur aja dan Alhamdulillah langsung ke langsung masuk-langsung di accepted sekali reviewer langsung masuk sekali edit habis itu langsung accepted juga harus sabar ada yang prosesnya berbulan-bulan bertahun-tahun salah satu profesor saya itu butuh tujuh tahun bisa untuk publish satu paper aja jadi harus sabar setelah diterima kita menerima paper kita dan kita harus mengedit sekali lagi mengikuti online jurnal membagi tata letak ini lebih ke proofing cuman kalau Anda ingin membuat paper Anda menawan tolong ini dilakukan secara serius karena saya tidak serius waktu saya melakukan ini dan akhirnya saya nyesel karena beberapa type settingnya itu jelek menurut saya dan itu tidak rapi saya benci melihatnya hal-hal ketiga gitu mungkin harus diperhatikan ya supaya lebih serius kalau mau publish gitu ya dan ikuti serius di jurnal terakhir kesimpulan jadi sebelum mendatang PhD tolong tanyakan diri sendiri mengapa harus ambil PhD dan mau ambil PhD dimana banyak kesempatan untuk jalur prestasi di universitas di UK mungkin riset ada kegiatan interatif modal utamanya adalah perseverance dan grit jadi pantang menyerah jadi sekerja itu konsisten pantang menyerah itu menurut saya salah satu kunci sukses untuk bisa selesai PhD lalu yang selanjutnya adalah kalau misalnya ada pertanyaan penelitian tanyain lagi diri sendiri so what jadi itu lebih ke self-critics aja sih bahwa memang pertanyaan penelitian kita buat itu udah bener udah layak belum sih jadi so what pertanyaan ini itu lebih cukup membantu aja untuk lebih kuat nantinya di pertanyaan penelitian lakukan compare and contrast ini diaplikasikan di throughout the research lagi-lagi analisis harus sesuai dengan pertanyaan penelitian dan memberikan argumentasi itu disebut dengan coherence antara secara filosofikal itu benar coherence antara pertanyaan penelitian teori analisis metode yang digunakan lain sebagainya jadi itu itu yang menjadi salah satu kunci juga kalau misalnya mau apa namanya untuk publikasi di internet di jurnal stay humble karena kunci itu menurut saya itu kunci dari publikasi jadi lawan ego sendiri jangan sampai kita menang egonya sendiri gitu ya kita juga lihat sama dimana kalau mau cari pertanyaan yang mumpuni bagi saya sekarang adalah challenge the basic assumption atau status quo yang orang lain tidak melihat bahwa itu masalah tapi Anda melihat seperti itu masalah dan itu harus jadi-jadi itu menurut saya jadi kunci untuk bisa membuat pertanyaan penelitian yang kempat gitu ya itu terima kasih dari saya gitu mas saya soft share siap mas oke baik kembali lagi dari sama-sama ya bapak ibu background saya sama-sama baik terima kasih mas kandrika sangat menarik sekali luar biasa komprehensif dan kompleks sekali beneran saya kami tidak menyangka dari ternyata bukan hanya beasiswa ya bapak ibu dari hari ini bapak ibu dapat nih beberapa insight yang pertama tadi beasiswa yang kedua adalah terkait research atau penelitian dan yang ketiga adalah paper juga bahwasannya kita tidak bisa jadi batman ya mas kandrika juga bahwasannya kita tidak bisa jadi batman even batman sendiri pun tidak bisa menyelesaikan seluruh masalah di dunia even batman pun juga kakaknya perlu adanya batasan masalah bonderi makanya bapak ibu tetap ini ya tetap semangat dan tidak apa-apa misalnya belum selesai ataupun jatuh karena kita berproses dalam belajar pada intinya nanti baik sembari langsung aja ya ada kita mau bacakan beberapa pertanyaan ya bapak ibu ada beberapa pertanyaan sudah masuk juga ada juga tadi yang angkat tangan ya kita coba bacakan dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari ibu puspita puji rahayu ya mas kandrika beliau menanyakan yang pertama sebenarnya tadi sudah ada ya terkait proposal apakah perlu menyusun proposal disertasi untuk proposal disertasi terutama tentang judul beliau sepertinya kesulitan terkait judul bagaimana ya cara mengulit judul yang istilahnya eye-catching ya eye-catching yang menarik perhatian dari pembimbing ataupun ke e-reviewer nantinya jika iya apakah diskusi dulu ya dengan promoter dan mungkin diskusinya seperti apa kalau apalagi seperti saat ini kan di masa pandemik ya mas kandrika juga itu pertanyaan yang pertama boleh itu aja dijawab dulu mas kandrika oke jadi jadi ini Mbak Puswita Pujirahayu ya kalau bisa buka open mic ini sudah S3 atau gimana atau baru mau halo dengan Mbak Puswita Pujirahayu Mbak Puswita Puswita Pujirahayu sepertinya mungkin saya asumsi sudah S3 saya asumsi ini sudah S3 jadi kalau saya kalau kayak gini lebih diskusi dengan supervisor saya kurang tahu bagaimana hubungan antara Mbak Puswita dengan dosennya cuma kalau di saya saya akan diskusi dengan supervisor tentang judul biasanya saya akan mempropos beberapa judul kalau pertanyaan tips kalau di saya pertanyaan pelitian dulu saya melakukan riset dulu baru bikin judul jadi judul itu terakhir judul itu terakhir tidak di awal karena judul itu agak membatasi kalau menurut saya jadi judul itu membatasi jadi bahkan topik tesis saya itu baru keluar ketika di akhir tahun ketiga jadi hanya dan itu saya ada propos beberapa pertanyaan saya propos beberapa pertanyaan saya diskusikan sorry propos beberapa judul judul baru nanti supervisor komentar nih gimana kalau A gimana B gimana C gimana jadi saya sih lebih tipsnya lebih condong ke kalau pertanyaan pelitian selama PhD itu apa kalau misalnya ada tiga pertanyaan pelitian jadi kalau misalnya PhD-nya itu dibuat disusun untuk tiga chapter dan tiga chapter itu punya satu pertanyaan pelitian apa sih intinya itu itu harus dicari digali lagi sebenarnya digali lagi inti root-nya masalahnya apa itu yang dijudul kalau boleh cerita saya dulu proposal saya terakhir harga forecasting tapi dengan berjalan waktu saya pindah topik dari harga forecasting ke model asetenti karena apa yang saya lihat itu ternyata lebih ke bagaimana saya menghandle asetenti di forecasting models terus cari benang merahnya itu menurut saya benang merahnya nanti jadi judul kalau bisa kalau saya sukanya judul yang simple aja gak usah terlalu panjang dan diskusi dengan promotor cukup penting kalau saya biasanya bawa tiga judul nanti baru didiskusikan ke supervisor dengan alasannya apa jadi disiapkan dulu alasannya apa baru gitu gak kus kita jadi ya Bapak Ibu tadi ada pertanyaan pelitiannya harus kuat dulu kemudian judul sebaiknya di akhir karena kalau judul di awal pastinya akan membatasi Bapak Ibu kurang fleksibel jadi kalau misalnya jangan tiba-tiba langsung bikin judul baik kita bergeser ke pertanyaan berikutnya ada Bapak Ibu yang bertanya terkait masih terkait proposal riset juga ya supervisor mas terkait ini ada Pak Ahmad Nizar untuk hunting nih untuk hunting atau istilahnya mencari supervisor yang perlu disiapkan apa saja sih mas apakah hanya email-emailan aja secara resmi atau harus ada kita bikin dulu lah proposal riset atau kita udah baca dulu kemudian nilai IELTS nya yang diterima berapa ya untuk di pastinya untuk di Lanchester University sendiri ya untuk di Lanchester untuk itu dulu mas mau gak ya jadi kalau jadi ke informal discussion dulu ya kalau saya jadi gini Anda tahu apa yang Anda sukai dulu waktu saya itu kan tentang forecasting gitu ya tentang analisis forecasting saya kontak ke salah satu dosen dan topiknya saya udah tahu topiknya mau apa nih terus saya ngomong ke calon supervisor dia punya ide lain akhirnya kami diskusi kalau misalnya gitu memang kontak email dulu ke calon supervisor dengan mengutarakan bahwa saya punya ketertarikan dengan untuk riset ABC yang bapak atau ibu sudah melakukannya di paper ini atau misalnya saya membaca riset Anda dan saya tertarik untuk melanjutkan riset Anda karena saya memiliki pemikiran ini apakah bisa saya mendaftar sebagai PhD studentnya jadi menunjukkan bahwa Anda memang bapak mungkin paham ekspertisnya dari si dosennya apa kalau misalnya itu yang bagi sebagai supervisor bagi calon supervisor kayak oh ini berarti orang tahu aku sudah ngapain aja jadi lebih menarik soal biasiswa sama supervisor itu tergantung biasiswa kalau di Lancaster ini kan saya kontak ke supervisor dulu baru saya daftar biasiswa kalau di LPDP saya kurang tahu apakah memang sekarang harus punya LOE2 atau enggak sepertinya tidak sepertinya opsi tiga kampus kalau tidak dua kampus jadi teman saya dia lewat LPDP dulu baru dia cari itu tergantung mana yang lebih krusial kalau menurut saya kalau misalnya memang krusialnya cari biasiswa dulu ya mending cari biasiswa dulu IELTS yang diterima itu gantung dari masing-masing saya kurang saya jujur kurang ingat kalau saya ratingnya 7 ya untuk Lancaster overall kayaknya 7 dan minimalnya 6,5 atau 6 saya lupa nanti saya akan coba cari kontak masih kalau saya sudah lama Pak saya bantai ya mas sembari itu ada pertanyaan lain kita coba kupas dulu ya Bapak Ibu terkait ini tadi tentang proposal riset atau tentang supervisor kita coba bergeser tentang pengalaman mas Kandriga dalam menembus jurnal Q1 Q2 atau pengalamannya dalam submit jurnal dan juga cara memilih jurnal yang free submission agar tidak terhindar dari predatory jurnal Mas Kandriga pengalaman ketika submit mas saya sudah menemukan ini akademik test IELTS 7 minimum 6 saya post di chat ya tadi yang terakhir tadi tentang jurnal Q1 ya free submission ya pengalaman submit jurnal mas boleh Q1 Q2 atau pengalaman mas Kandriga ketika submit jurnal dan memilih kenapa kok jadinya ambil jurnal yang stochestis tadi kenapa tidak jurnal yang lain agar ternyata jurnal tersebut bukan predatory ini agak subjektif sebenarnya jadi saya dulu tidak tahu landscape jurnal dan itu saya dibantulah supervisor saya yang dia punya pengalaman luas di jurnal jurnal yang ada jadi kalau misalnya mereka tahu karakteristiknya European Journal of Operational Research seperti apa karakternya International Journal of Production Economic seperti apa International Journal of Forecasting seperti apa mereka tahu akhirnya ketika saya sekarang mulai tahun keempat ini saya cari kerjaan mulai cari kerja saya akhirnya dikasih tahu kalau ternyata lihatnya dari akademik jadi akademik saya lupa journal guide di situ ada ranking rankingnya jadi kalau bisa cari cari jurnal yang di UK cari jurnal yang ada di situ kalau bisa yang rankingnya paling atas kalau tidak bisa turun ke bawah biasanya yang di situ free atau yang dia masuk di SFI itu biasanya free jadi saya rasa kalau yang sudah ada di ranking cukup cukup aman cukup aman hati-hati juga saya sering dapat email dari jurnal-jurnal tidak jelas minta saya untuk publish itu saya abaikan saja walaupun sebenarnya menarik kadang ada yang menarik saya abaikan saja kadang saya fokus saja ke yang AJG itu untuk yang giat sukses tembus oh dan terakhir ya giat sukses untuk tembus generasi satu balik lagi ke pertanyaan penelitiannya kalau saya jadi metode itu bisa cari yang lebih simple atau gimana cuman kalau pertanyaan penelitiannya valid itu biasanya akan jauh lebih gampang karena tadi saya kan mempertanyakan asumsi dasar dari harika forecasting yang orang tidak mempertanyakan itu orang itu jadi status quo kalau misalnya kita bisa men-challenge itu dan kita bisa purpose sesuatu out of it sehingga menjadi menarik orang jadi oh ternyata tidak gitu tidak seperti yang saya pikirkan dan itu kutu proses tidak bisa cepat itu yang itu yang bisa saya pikirkan sekarang untuk jurnal kisatu baik Bapak Ibu tadi dari yang sampaikan oleh Mas Kandrika bahwasannya Bapak Ibu boleh di akademik jurnal ranking terus kemudian Bapak Ibu boleh mencari melalui stimago jurnal ranking juga bisa ataupun web of science kalau sekarang yang ratingnya lebih tinggi dengan tingkat kekentanan yang lebih sulit di web of science dulunya adalah isi jurnal kalau sekarang mungkin ada juga akademik jurnal ranking juga kemudian kita bergeser lagi ya Mas masih ada satu pertanyaan di kolom chat terkait dari ini topik sedikit berbeda ada dari Kak Eri Gumiri bertanya terkait social science social science kita menemukan banyak kasus ada kasus yang sudah ada solusi namun beberapa kasus menemui jalan buntu yang mana sampai saat ini tidak ada solusinya namun ketika kita kita cari ya ketika kita lakukan itu susah ditemui solusinya atau belum ketemu bagaimana sih caranya itu bagaimana ya caranya terus mungkin ada pengalaman Mas Kandrika ketika memilih topik riset tadi ataupun ketika memilih beberapa bidang riset yang sekarang lagi marak atau yang yang diambil oleh Mas Kandrika terhadap social science saya baca tidak ada solusi namun ketika kita mau offering solusi takut ditolak karena kurang argumentasi itu bagaimana ya Pak saya sih kalau kayak gini lebih ke diskusi ya saya gak tahu apakah solusinya itu untuk pihak yang dibantu atau ini pihak siapa saya kurang tahu cuman kalau misalnya bisa didiskusikan kalau bisa didiskusikan kalau bisa didiskusikan dengan pihak pihak terkait nanti mereka akan kasih input kalau kita kasih solusi kalau saya solusi kayak ini gimana Pak mungkin dia akan ngasih input bahwa mungkin ini yang perlu diganti ini sudah bagus ini yang perlu diganti lain sebagainya jangan takut kalau kurang argumentasi disiapin aja sebaik mungkin when you do the best then let's go do the rest gitu jadi jangan khawatir yang penting yang udah do the best aja gitu ya atau ganti yang lain menambahkan solusi ya nanti itu mungkin jawaban terbaik saya sementara saya nggak tahu detailnya gimana ya jadi lebih ke boleh kita boleh kita boleh kita undang ya mas eri kumiri maksud dari pertanyaannya halo halo silahkan mas jadi ceritanya kan saya ini melakukan riset sebenarnya ya tapi masalah hukum lagi-lagi hukum saya kan social science basicnya hukum ripet kayak itu lagi apa ya lagi kayak membidik yang kasusnya staff khusus presiden kemarin itu loh yang baru nikah kemarin nah itu kan sebenarnya dari dulu-dulu udah banyak banget kasus tapi sekarang kau masih muncul-muncul lagi nah ketika saya ingin memberikan tawaran gitu kan memberikan pemikiran saya bahwa ini-ini takutnya nanti kayak ada perdebatan juga atau nanti aku buat argumentasi saya yang kurang gitu loh jadi gitu loh maksudnya apa saya cari kasus yang lain yang kira-kira saya akan menemukan solusi yang yang the best lah ya kira-kira akan diterima oleh masyarakat gitu atau yaudah ini hasil penelitian kan ini research kita kayak gitu yaudah mereka masyarakat menerima atau tidak ya itu go ahead gitu loh dimana Kak Andrika gitu saya sih kalau misalnya Anda punya udah yakin dengan argumentasi jadi pertama harus yakin sama diri sendiri aja sih kalau kita udah melakukan itu yang terbaik ya sudah gitu kalau ada kekurangan ya let's discuss kalau ada perdebatan ayo diskusi jangan 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 jadi malah takut berdiskusi gitu karena area riset itu kan arahnya diskusi ya kita kita saya punya argumentasi yang suka koherensi ini misalnya ada orang yang lain yang yang dateng ke saya untuk diskusi atau kontar argument gitu that's okay itu bagian dari indahnya 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 riset gitu kalau kita bisa menerima jadi ya ya itu sih gak apa-apa sih kalau emang itu masih tertarik dan punya argumentasi yang kuat why not gitu go ahead aja yang penting sih jangan yang penting sih jangan takut untuk diskusi gitu jangan takut bahwa kita salah kita mungkin kurang tahu tapi mungkin kita gak salah ya itu yang saya takutkan apalagi kalau perdebatan gitu ya kita mungkin kurang baca jadi kayak nanti argumentasinya kurang gitu makanya kadang-kadang merubah aja yang sudah ada gitu kita menambah teori yang sudah ada gitu-gitu karena sempat kebingungan juga daut banget oke gitu Kak Anta makasih banyak untuk saran makasih Kak Lipto terima kasih Mas Erik juga sudah berkenaan Open Big sebelum kita akhiri Bapak Ibu masih ada kita masih buka satu kesempatan ya untuk Bapak Ibu yang mau Open Big dengan Raise Hand sebelum kita akhiri tadi ada yang Raise Hand ya tadi sepertinya ada yang Raise Hand juga belum ke ini ya belum monggo Bapak Ibu kami persilahkan barangkali Bapak Ibu ingin bertanya terkait topik research BASIS ataupun paper di Lanchester University yang hari ini sudah disampaikan oleh Mas Kandrika juga monggo karena tak terasa kita sudah sampai satu setengah jam ya Bapak Ibu boleh mempersiapkan buka puasa ya takutnya ini juga ada buka puasa nanti nyari taktil dulu juga ataupun persiapan ini karena puasa ya memang momennya sangat khusus ya di Indonesia dan kita yang tinggal di negara lain pun itu pasti akan rindu kembali ke Indonesia ketika pas momen bulan puasa ataupun hidul fitri dan cukup ini ya nyesek ya tidak bisa pulang belum ini sama ya seperti Mas Kandrika saya juga sama seperti Mas Kandrika juga belum bisa pulang baik ini ada satu ada satu tanya dari Pak Sunarno ini ya boleh saya membuat proposal saya sih lebih ke fokus jadi lebih ke lebih fokus ke satu orang atau dua orang gitu penelitian apa yang dilakukan dan fokus ke sana dulu kalau misalnya nggak bisa baru pindah ke lain karena kalau misalnya kita kita bikin satu terus template dikirim ke semua kayaknya kayak saya kalau sebagai pembaca kan WC kayaknya nggak serius kalau misalnya mau serius lebih baik fokus ke satu dua baru nanti kalau nggak ada cari yang lain emang butuh waktu yang lama saya butuh waktu sampai dua bulan tiga bulan cari yang pas satu lagi bisa Kak boleh boleh kalau boleh nanya saya sudah dapat supervisor yang pertama itu profesor yang kedua itu dokter cuman profesor ini sebenarnya nggak selalu menguasai dengan riset saya dia tahu aja nah sementara yang dokter ini aku sudah baca papernya dia buku-bukunya dia publisinya dia bagusnya saya menggunakan profesor atau dokter ya Kak Antrika untuk apa nih untuk supervisor untuk supervisor S2 atau S3 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 saya sih kalau S3 kalau bisa ada yang supervisor ada yang profesor jadi karena itu lebih ke nantinya karena gini di community itu nanti kan dikenalin sama orang-orang supervisor dia kenalin kalau dari profesor itu lebih secara presis mungkin lebih oke walaupun idealnya dia profesor dan dia tahu bidangnya sebenarnya nggak masalah yang penting ada teman diskusi ada teman diskusi dengan yang tadi yang dokter yang satunya tadi kan ahlinya jadi ada teman diskusi itu menurut saya sudah cukup diskusi dan nanti mungkin ada good side kalau ada profesor yang mungkin nggak begitu tahu karena dia bisa cari dia bisa lihat masalahmu itu dari sisi lain yang mungkin dari sisi mas sendiri sama dari yang dokter yang dokter tadi itu punya mindset yang sama tapi yang ini punya input yang lain yang bisa memperbaiki atau membuat membuat teori yang mas sampaikan itu lebih kaya jadi lihat sisi positifnya dulu aja jadi lebih komprehensif istilahnya bukan hanya dari satu sudut pandang dari berbagai sudut pandang terus juga mungkin kita ketika memilih oh supervisernya sepertinya belum mampu atau jangan salah ya mungkin supervisernya masih menyembunyikan kemampuan atau belum mengeluarkannya takutnya dan lebih baik ya kombin mas supervisernya profesor mungkin co-supervisernya adalah dokter boleh jadi biasanya profesor dulu profesor saya itu kalau saya baca publisnya papernya itu tentang masalah human rights semua nah sementara kalau yang dokter tadi memang dia udah bidang yang setri itu memang udah match banget sama aku makanya tapi ya tadi apa karena profesornya jadi saya ambil walaupun sebenarnya sampai sekarang pun ya tadi sama ya saya juga lagi email balasan udah ngisir disertasi juga proposal saya cuman memang belum di play jadi mungkin ketika 2-3 bulan ke depan harus nunggu dulu mau gak jadi supervisor saya kayak gitu oke makasih Pak Riptal sama-sama Mas Erik semoga menjawab dan sukses ya Mas semoga ditunggu kabar bahagianya baik terima kasih Bapak Ibu hari ini sebelum kita akhiri kita boleh minta Mas Kandrika dulu closing statement sebelum kita akhiri untuk acara hari ini dan materi hari ini monggo Mas Kandrika jadi kalau untuk yang mau S3 semangat aja yang penting tahu alasannya kenapa S3 dan itu menjadi penyemangat kalau misalnya lagi di titik terendah selama S3 jadi penyemangat supaya bisa pembali bangkit untuk menyelesaikan S3 dan S3 itu sudah perjalanan jadi jangan ini maraton bukan sprint itu aja sih itu yang penting juga terima kasih Mas Kandrika karena langsung dari UK barangkali kita nanti bisa ketemu ya Mas Kandrika mungkin di chúc terima kasih